Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Hafidh dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas tentang akuntansi produk rusak. Materi ini merupakan satu bagian dengan akuntansi biaya bahan baku. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam pelajari materi ini. Amin ya Rabbil Alamin. Baik saya saudara, materi akuntansi produk rusak ini di dalam outline presentasi akuntansi biaya bahan baku. Ini berada di nomor 6. Berarti masih satu lagi yaitu tentang produk cacat. Baik, produk rusak. Apa itu yang dimaksud dengan produk rusak? Produk rusak atau spoiled goods adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan. Yang secara ekonomis sudah tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik atau normal. Ini adalah produk rusak. Nah, akuntansi untuk produk rusak ini ada dua perlakuan. Ada dua. Nomor satu, jika produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu, maka harga pokok produk rusak dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang tidak rusak dalam pesanan yang bersangkutan. Jadi produk yang rusak dibebankan kepada produk lain yang normal di pesanan tersebut. Jika produk rusak tersebut laku dijual, dijual jelek-jelekan itu laku dijual murah-murah begitu, maka hasil penjualannya diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi khusus pesanan tersebut. Yang kedua, jika produk rusak karena hal yang normal terjadi dalam proses pengolahan produk, misalnya karena biasanya pergantian setup mesin dan sebagainya itu ada produk yang rusak, itu yang normal begitu, bukan karena spesifikasi yang memang sulit dari pesanan tertentu, bukan. Tetapi memang normal, pada saat pagi mesin mulai digunakan seperti kalau mesin cetak itu, cetakan pertama kedua masih rusak seperti itu yang normal, maka kerugian yang timbul sebagai akibat produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian tersebut di dalam tarif BOP. Contoh, PT Divani adalah salah satu perusahaan yang menggunakan job order cost method, Pada bulan Oktober 2020, perusahaan menerima pesanan pembuatan 20.000 produk ik. Produk ik merupakan produk dengan spesifikasi khusus dan tingkat kesulitan pengerjaan amat tinggi. Nah ini sudah diberitahukan di dalam soal ya, kasusnya. Untuk dapat menghasilkan pesanan sejumlah 20.000 ini tersebut, perusahaan harus melakukan produksi sampai pada jumlah 21.000 satuan produk ik sehubungan dengan adanya produk yang rusak selama proses produksi berlangsung. Berarti yang rusak berapa ini? 1.000. Tetapi bukan berarti proses terjadinya rusaknya 1.000 itu terjadi di awal apa di akhir begitu tidak ya. Tapi ini terjadi selama proses produksi. Artinya ketika memproduksi produk yang ke-100 ini ada yang rusak 2.000, berikutnya ada yang rusak 3.000, berikutnya ada yang rusak 10.000. Sampai ketika ke-21.000 itu yang rusak 1.000 dan yang bagus 20.000. Karena memang kita ingin memenuhi pesanan yang 20.000 ini. Baik, biaya produksi yang dikeluarkan untuk proses produksi sebaik berikut. Biaya bahan bakunya 8 juta, biaya tenaga kerja langsung 21 juta, biaya fret pabrik 200% dari BTKL. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, diidentifikasi jumlah produk yang rusak sebanyak 1.000 satuan produk dan tidak dapat diperbaiki. Produk tersebut diperkirakan laku dijual seharga 2.000 persatuan. Saudara, ini sudah laku dijual apa belum? Belum, ini baru diperkirakan. Ini nanti untuk mencatat persediaan produk rusaknya. Maka jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu, pesanan tersebut, maka akuntansi untuk produk rusak disuruh sebagai berikut. Satu, pembebanan biaya bahan baku jurnalnya BDP-BBB debit persediaan bahan baku kredit angkanya masing-masing 8 juta. Pembebanan BTKL kepada produk BDP-BTKL debit beban gaji dan upah kredit angkanya 21 juta masing-masing. Pembebanan BOP kepada produk BDP-BOP debit. BOP dibebankan kredit angkanya 200 persen dari BTKL 42 juta. Berikutnya mencatat produk rusak tadi yang diperkirakan laku 2 juta. Persediaan produk rusak debit 2 juta. Nah, penjualan produk rusak, nilai produk rusak ini yang diperkirakan laku dijual ini diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi secara keseluruhan. Bukan salah satu, tapi secara keseluruhan. Maka jurnalnya BDP-BBB kredit, BDP-BTKL kredit, BDP-BOP kredit. Angkanya bagaimana ini? Ya, 2 juta ini proporsional untuk ini, ini, ini. Nah, caranya yang hitung ada. Ya, caranya yang hitung berikut ini, seperti ini. Ya, 2 juta ini disebar ke BDP-BBB berapa? BDP-BTKL berapa? BDP-BOP berapa? Ketemu angka ini? Kita lihat perhitungannya. Keterangannya, biaya bahan baku, BTKL, BOP, jumlahnya 8 juta, 21 juta, 42 juta. Totalnya 71 juta. Produknya 21 ribu, 21 ribu, 21 ribu. Sehingga harga pokok persatuan 381. 8 juta dibagi 21 ribu, 381. 21 juta dibagi 21 ribu, 1 ribu. 42 juta dibagi 21 ribu, 2 ribu. Sehingga harga pokok persatuannya 3.381. Harga pokok produk rusaknya, harga pokok produk rusaknya, tadi yang rusak berapa? 1 ribu ya? 1 ribu. Berarti 381 dikali 1 ribu, ketemunya 381 ribu. Pak, ini kok angkanya tidak 381 ribu, tetapi 380952. Saudara, perhitungan saya, angkanya tersimpan di Excel. Ketika angka 381 ini sebetulnya bukan 381, tetapi 380, sekian, sekian, sekian. Karena angkanya tersimpan di Excel, begitu saya kalikan 1 ribu, muncul angka yang real seperti ini. Jelas ya? Tidak masalah ya? Berikutnya, 1 ribu x 1 ribu, 1 juta. 2 ribu x 1 ribu, 2 juta. Jadi, 1 ribu, 1 ribu, 1 ribu tadi apa Pak? Produk rusak tadi, yang 1 ribu tadi. Dikalikan ini, kalikan ini, kalikan ini. Sehingga ketemunya 3 juta 380.952. Saudara, produk rusak itu harga pokoknya sekian. 3 juta 380.952. Kok laku 2 juta? Berarti lakunya itu laku 59 persen. 2 juta per 3380, 59 persen. Berarti, penjualan produk rusak ini untuk BPP tinggal, pengurangan BPP tinggal, 380 x 59 persen. Ketemu 225 ini. 1 juta x 59 persen ketemunya ini. Pak, ini dikalikan ini kok enggak ketemu 590 ribu Pak? Nah, sekali lagi, angka saya itu tersimpan di Excel. Ini itu angka realnya bukan 59 persen, tetapi 59 koma sekian, 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 begitu. Sehingga angkanya karena tersimpan di Excel, maka muncul real, angka real ini. Lalu 2 juta x 59 persen ketemunya sekian, ketemunya 2 juta. Nah, angka-angka inilah yang ada di jurnal tadi. Ini. Nah, ini berasal dari sini. Perhitungannya. Proporsional. Jelas ya? Nanti silahkan diulang-ulang, diklik di menit keberapa tadi. Berikutnya, jurnal untuk mencatat produk selesai. Jurnalnya, persediaan produk selesai, debit 61 juta, BDP-BBB kredit, BDP-BTKL kredit, BDP-BOP kredit. Nah, angka-angkanya dari mana? Berhitungannya di sini. Keterangan, BBB, BTKL, BOP. Jumlah 8 juta, 21 juta, 42 juta, ketemunya 71 juta. Penjualan produk rusak sekian, 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 ketemunya 2 juta. Sehingga produk selesainya, 8 juta dikurangi penjualan produk rusak, ketemunya 7 juta sekian. 21 juta dikurangi penjualan produk rusak, ketemunya 20 juta sekian. 42 juta dikurangi penjualan produk rusak, ketemunya 40 juta sekian. 71 juta dikurangi 2 juta, ketemunya 69 juta. 69 juta. Nah, saudara, ini salah ketik ya. Ini yang betul bukan Rp61.000, tetapi Rp69.000.000. Nah, perhatikan, maaf. Ini persediaan produk selesainya bukan Rp61.000.000, tetapi Rp69.000.000. Oke, berikutnya. Harga pokok produk selesai adalah sebesar Rp3.450 persatuan. Yang berasal dari mana? Rp71.000.000 dikurangi Rp2.000.000, berarti Rp69.000.000 tadi ya. Harga pokok produk selesainya Rp69.000.000 ya. Ini tadi yang saya bilang, saya bilang salah ketik tadi. Yang betul Rp69.000, angkanya dari sini. Rp69.000.000 untuk Rp20.000.000 produk. Maka Rp69.000.71.2 ketemunya Rp69.000 dibagi Rp20.000.000, ketemunya Rp3.450.000. Nah, ini. Penting ini. Seandainya tidak terjadi produk rusak, maka harga pokok per unitnya cuma Rp3.381.000. Bukan Rp3.450.000, tapi Rp3.381.000. Dari mana? Ini perhitungannya. Seandainya tidak rusak, berarti total produknya Rp21.000.000. Nah, berarti harga pokok produk per unitnya menjadi lebih kecil. Karena ada produk yang rusak, maka produknya Rp20.000.000. Nah, jadinya ini Rp3.450.000. Saudara, seandainya terjadi produk rusak Rp1.000.000.000 dan produk tersebut tidak laku dijual. Tidak laku dijual. Berarti harga pokok per unitnya Rp3.550.000. Dari mana ini? Ini produk rusaknya Rp1.000.000.000 berarti produk yang bagus Rp20.000.000. Dan produk rusak tidak laku dijual, berarti tidak mampu mengurangi biaya produksi karena tidak laku dijual. Maka Rp8.000.000.000 dibagi Rp20.000.000 ketemunya Rp400.000.000. Ini Rp21.000.000.000 dibagi Rp20.000.000 ketemunya Rp1.0.050.000.000. Rp42.000.000 dibagi Rp20.000.000 ketemunya Rp2.100.000.000. Totalnya Rp3.550.000.000. Begitu. Nah, lagi. Itu tadi kalau spesifikasinya sulit, tingkat kesulitannya amat tinggi sehingga dibebankan kepada pesanan tersebut. Nah, berdasarkan data pada contoh di atas, seandainya produk rusak dianggap sebagai kerusakan normal. Jika produk rusak dibebankan kepada seluruh produk, maka akuntansi untuk produk rusak disusun sebagai berikut. Yang ini biasa. BDP, BBB, debit, persediaan, bahan baku, kredit, angkanya masing-masing Rp8.000.000. BDP, BTKL, debit Rp21.000.000. Beban gaji dan upah kredit Rp21.000.000. BDP, BOP, debit Rp42.000.000. BOP dibebankan kredit Rp42.000.000. Nah, karena produk rusaknya itu tidak dibebankan ke pesanan tersebut, tetapi dibebankan kepada BOP, maka jurnalnya mestinya, mestinya ini tinggal BOP sesungguhnya debit sebesar produk yang rusak, Rp3.380.000.000 tadi, angka yang tadi ya. Lalu BDP, BBB, kredit, BDP, BTKL, kredit, BDP, BOP, kredit, angkanya ini. Kalau tidak laku. Tapi karena laku, diperkirakan laku dijual Rp2.000.000.000, maka itu digunakan sebagai pengurang pembebanan kepada BOP. Jadi BOP sesungguhnya yang mestinya dibebani Rp3.380.000.000 sekian, sekarang tinggal dibebani Rp1.380.000.000.000 sekian, karena yang Rp2.000.000.000.000 dicatat ke akun persediaan produk rusak, diperkirakan akan laku dijual. Diperkirakan akan laku dijual. Sehingga jurnalnya seperti ini. Ini perhitungannya. BBB, BTKL, BOP. Rp8.000.000, Rp21.000.000, Rp42.000.000.000. Totalnya Rp71.000.000.000. Produknya Rp21.000.000, Rp21.000.000, Rp21.000.000.000. Harga pokok persatuannya Rp38.000.000, ini Rp1.000.000.000, ini Rp2.000.000.000. Seperti tadi, harga pokok produk rusak sekian, sekian, sekian. Rp3.380.952.000. Keterangan, produk rusak yang dibebankan kepada seluruh produk, maka akan dibebankan melalui akun BOP sesungguhnya. Oleh karena itu, pada saat manajemen menyusun tarif BOP, maka komponen produk rusak yang normal terjadi harus sudah diperhitungkan. Jadi ketika menyusun tarif BOP itu, komponen BOP salah satunya adalah produk rusak yang diperkirakan akan terjadi. Nilainya berapa? Jadi sudah dianggarkan. Biasa, kami memproses produk sini ada yang rusak, sudah kami perhitungkan. Jika produk rusak tidak laku dijual, seperti tadi yang saya sampaikan, maka jurnalnya cukup BOP sesungguhnya debit Rp3.380.000.000. Sekian BDP-BBB kredit, BDP-BTKL kredit, BDP-BBB kredit. Jurnal untuk mencatat produk selesai, menjadi persediaan produk selesai, debit Rp67.000.000.000. Nanti dari mana perhitungannya nanti? BDP-BBB kredit, BDP-BTKL kredit, BDP-BOP kredit, angkanya seperti ini, dari mana ini perhitungannya? Ini ya, dari sini. BPP-BTKL BOP, Rp8.021.042.000. Produknya Rp21.000.000, Rp21.000.000, Rp21.000.000. Harga pokok persatuannya Rp381.000.000, Rp1.000.000.000, Rp2.000.000. Harga pokok produk rusak sekian, sekian, sekian. Harga pokok produk selesai, berarti Rp8.000.000.000 dikurangi ini, ketemunya Rp7.000.000 sekian. Rp21.000.000 dikurangi Rp1.000.000 juta, Rp20.000.000. Rp42.000.000 dikurangi Rp2.000.000, Rp40.000.000. Totalnya sekian ini. Maka dicatatat di jalan jurnal ini. Ya demikian Semoga bermanfaat Dan masih ada satu lagi Yaitu produk cacat Demikian yang dapat saya sampaikan Bagi yang belum subscribe Boleh tekan subscribe Tombol subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh